Terima kasih 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 Sebagai informasi Untuk kasus mafia tanah yang diperjuangkan oleh Nirina Zubir telah mendapat keputusan Hukum yang dimantan ART Yaini Ririka Smita dan suaminya Difonis 13 tahun penjara Dan denda 1 miliar Sementara 4 sertifikat yang diketahui atas Nama almarhum ibunya sudah berada Di tangan Nirina dan diserahkan melangsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antony pada bulan Februari lalu Sebagai salah satu tergugat Mirina merasa yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangganya itu Hanyalah untuk membuat dirinya dan keluarga kesusahan Ia rugi waktu Benar sih Nggak sih Nggak tahu Ini tuh sengaja banget gitu Jadi ya Apa ya Salah satu Bukti cintanya buat orang tua lah gitu Jadi kayak Kalau memang ini harus dihadapi oleh kita Gue masih geter lagi jadinya Maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi Ya udah hadapi Mau rugi waktu Mau rugi Mau capek hati Gitu segala macam Tapi Di samping Bukti cinta kami Sebagai anak kepada orang tua Juga salah satu cara Untuk gimana caranya Mafia tanah ini harus dihadapin Harus dihadapin Dan ini bukti untuk benar juga nggak mau mundur gitu Untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama Juga bisa memiliki semangat yang sama gitu Selain Mirina Ada beberapa bank Dan kepala kantor gulayah BPRDKI Jakarta Yang menjadi tergugat Untuk laporan dari mantan AFT Riri Kasmita Mirina merasa tidak perlu menyiapkan apapun Lantaran sidang perdana yang sudah mencapai fanis Bisa membuktikan bahwa Riri dan suami Salah di mata hukum Bahkan notaris yang dinyatakan bersalah Juga telah menjalani hukuman pidana Yak ditibui Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa Mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya Karena kan Gimana sih Udah dibuktikan Mereka salah Bukti-buktinya juga ada Ahli waris masih ada Masih hidup Tapi bisa dialihkan ke orang lain Itu aja udah secara awam Yang nggak mengerti hukum aja Tau itu salah Dilihat katanya ada tanda tangannya Mirina Ada tanda tangannya ahli waris lainnya Tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun Itu udah dibuktikan Palsu Di sisi lain Pihak penggugat Riri Kasmita dan suami Yang diwakili oleh kuasa hukum Akan terus melengkapi berkas kegugatan yang diminta oleh majelis hakim Untuk sidang yang akan digelar sekitar bulan Mei mendatang Lebih lanjut Pihak kuasa hukum berencanakan melakukan pengajuan kembali atas ponis yang diterima oleh klien Rencernanya karena rupanya Kenyakannya menolong oleh klien kita Karena Saya ingin sampaikan kepada rakan-rakan Bahwa selama ini yang didengung-dengungkan di publik itu adalah adanya mafiatan Tapi klien kami itu memberikan keterangan Bahwa sudah ada aliran uang Kepada keluarga Minyakudir yang diterima Oleh beberapa orang Yang dari hasil penjualan Tapi itu nanti kita akan Jadikan sebuah dokumen bukti Untuk kita rencanakan Untuk mengajukan pekat Atas ponis Kita tersebut dengan adanya Mampu transaksi Muntasir Kepada Pihak mereka Bahwa penjualan tanah itu Diketahui Dan tidak ada pengembalian Uang selama ini Kalau memang klien kita dikirati Sekarang menjadi narapidana dalam kasus Tindak pidana penjualan uang Maka kita akan juga buktikan Uang itu mengadir kepada siapa saja Nanti dengan bukti Transaksi atau mutasi Bekannya Sya Allah nanti Jadikan nomin dalam Hingga saat ini Pihak kuasa hukum diri Masih akan terus mencari bukti Untuk bisa melakukan pengajuan Kembali atas ponis kliennya Mereka juga berasa Jika kliennya bukan hanya Seorang mantan asisten rumah tangga Di keluarga Nirina Zubir Namun semua informasi dan bukti Sedang dikumpulkan oleh tim kuasa hukum Karena disini ada suatu indikasi Yang selalu Ririkasmita itu dikatakan pembantu Sementara nyatanya Selama proses Saat penjualan tanah Itu ada yang Klien kita yang mengangsur juga Itu jelas Dan tidak mungkin Ririkasmita keluar dari lingkungan itu Karena memang ini ada indikasi Antara komunikasi antara Dari Ririkasmita dengan Dulu almahum Kecut Dia dari Bumi Itu yang informasi Yang saat ini baru diterapkan Dari klien kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton